Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Prof. Dr. Aditya Submana Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Erlangga Kali ini saya akan membahas tentang signifikansi wakaf Mengapa judul itu begitu penting? Begini sedikit ceritanya Buku ini adalah buku yang luar biasa Yang berjudul Essential Reading in Contemporary Wakaf Isus Yang diedit oleh Amun Sarkaf dan Siti Masitong Muhammad Dipublish oleh Sir Buku inilah yang kemudian membuka wawasan saya Bahwa wakaf itu penting dan lain sebagainya Mari kita lanjutkan Nah, salah satu yang mencerahkan saya Itu adalah salah satu tulisan yang ada dalam buku itu Yang ditulis oleh Prof. Murad Zizaksa Judulnya, ini tulisan pertama dalam buku ini Wakaf in History and Its Implication for Modern Islamic Economics Mari kita coba bahas abstraknya ya This paper aims at analyzing the relevance of historical wakaf System for Modern Islamic Economics Nah, kita lihat disini bahwa Ini tuh ingin membahas Apa kesuksesan wakaf di masa lampau Yang bisa kita gunakan untuk masa modern sekarang ini Ya Argumennya Nah, itu adalah argumennya Fokus is on the fact that wakaf system has provided throughout Islamic history All essential services at no cost to the state Apa artinya? Ini berarti wakaf itu sudah sangat berhasil untuk membantu essential services Ya, at no cost to the state Maksudnya itu Pemerintah, negara atau pemerintah itu tidak mengeluarkan biaya Oleh karena itu This, a successful modernization of wakaf system implies a significant cut in the government expenditure Significant cut Artinya apa? Significant cut itu artinya Pengeluaran pemerintah itu bisa turun And all the associated benefits including downsizing of the state sector Maksudnya itu Negara itu Peranannya itu Karena dibantu oleh wakaf ini Oleh masyarakat Maka Beban kerja pemerintah Negara itu menjadi berkurang And a reduction And even eventually elimination of riba Nah, inilah kata kuncinya Elimination of riba Inilah yang kemudian Awalnya membuat saya tidak percaya Tapi kemudian setelah saya membaca ini Sampai selesai Akhirnya Saya menyadari bahwa ini luar biasa As far as the modernization of the system is concerned Historical evidence indicates that a real exciting Sorry, exiting potential lies in the cash wakaf Jadi dia melihat bahwa Yang luar Wakaf itu ada bermacam-macam ya Ada wakaf yang bentuk tanah dan lain sebagainya Dan beliau melihat bahwa cash wakaf ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa It is in which it is here that two powerful Islamic financial institutions Cash wakaf and Muthorobah need to be combined It is argued that further that this combination should take place within the framework of Islamic banks Jadi dia menyarankan di Islamic banks And thus altered portfolio of the banks in the desired direction Increase Muthorobah and Muthorobah ratio Nah, inilah yang kemudian membuat saya Banyak belajar wakaf Karena ini, saya tertarik dengan pernyataan beliau ini adalah A significant cut in the government expenditure Jadi artinya kalau kita memaksimalkan wakaf Maka pemerintah itu akan banyak terbantu dalam hal ini Ya, mari kita lanjutkan Nah, inilah Prof Murad Ya, Alhamdulillah Prof Murad dulu pernah kita undang di Ustazah Erlangga Untuk bicara tentang wakaf juga tahun 2014 Waktu itu seminarnya bekerjasama antara Ustazah Erlangga Dengan IRTI, dengan Islamic Development Bank di Jeddah sana Beliau sebagai salah satu pembicaranya Nah, tulisan beliau tadi itu Itulah yang kemudian membuat inspirasi saya Untuk menuliskan dengan bahasa saya sendiri Menuliskan dengan bahasa orang umum Ya, bagaimana saya bisa membuat ilustrasi tentang itu Bagaimana peranan pemerintah bisa turun Dan juga elimination of riba Akhirnya saya membuat Saya memikir panjang bagaimana caranya Membuat bahasa yang mudah yang bisa dipengerti oleh orang lain Akhirnya Ketemu caranya Akhirnya saya menulis Kemudian saya kirimkan kepada Republika Kalau melihat di sini Ini 15.06.23 Itu maksudnya adalah 2015 Ya, ini, sorry Selasa 23 Juni 2015 Saya beri judul signifikansi wakaf Ya, di Republika Nah, di sini Nah, ini saya juga mengutip Prof. Muradzizaksa yang memang Dari buku yang saya jelaskan tadi Dan ini waktu itu saya dapat amanah untuk Sebagai ketua atau kaprodi Magister Sains Ekonomi Islam Saya membuat ilustrasi yang saya tulis di koran Itu semacam ini Ini misalnya map Indonesia Nah, ini memang sengaja saya gambar di sini Untuk membuat ilustrasi yang saya jelaskan Yang sudah saya jelaskan di tulisannya koran tersebut Dalam suatu ruangan Ini, ya Ini adalah Di meja di depan ini Ini adalah katakanlah seorang presiden Ya Ini di suatu negara Di negara Ya, taruhlah Indonesia lah Tapi ini hypothetical ya Bukan kenyataan sebenarnya Dan di ruangan ini Ini presiden yang ini Itu mengundang semua orang kaya Jadi yang pertama diundangin adalah orang kaya Ya Orang kaya Yang kedua adalah dermawan Dermawan Ya Jadi orang seluruh Indonesia ini Yang kaya, yang dermawan itu diundang di ruangan ini Ya Yang tidak kaya Walaupun dermawan Tidak diundang Yang Dermawan tapi tidak kaya juga tidak diundang Jadi yang dua-duanya diundang Ya Nah, kemudian Taruhlah misalnya di Rakyang ini Ya Ini adalah orang-orang kaya dan dermawan ini yang fokus pada pendidikan Di sini semua Puruhan orang di sini Ya Nah, kemudian yang di tengah ini adalah Kes Kesehatan maksud saya Jadi orang kaya dan dermawan yang kemudian Duduk di sini Mereka itu sama-sama fokus Untuk kesehatan semua Yang di sini itu adalah infrastruktur Ya Artinya orang-orang yang concern Kaya dan dermawan Concern terhadap Infrastruktur yang ada di Indonesia Ya Sekali lagi Ini bukan Ke presiden tertentu atau apa Ini hanya hypothetical ya Nah, kemudian Mari kita lihat Pak presiden ini Kemudian Mengatakan kepada Seluruh orang yang ada di ruangan ini Dengan Begini Bapak ibu sekalian Kondisi APBN kita sekarang Ya Pengeluaran Pemasukan Pemasukan dan pengeluaran Itu Pengeluarannya Itu lebih besar Pengeluaran Ini lebih besar Daripada Pemasukan Atau yang kita sebut Biasa dengan Defisit Ya Pengeluaran ini Sudah didesain Sedemikian rupa Ya Sudah dikurangi Sudah dikurangi Untuk penghematan Tetapi tetap tidak bisa Ini semua pengeluaran Memang yang harus keluar Seperti gaji Dan lain sebagainya Itu Nah Tetap hasilnya Masih Defisit Kalau tidak ada Solusi dari Bapak ibu semuanya Maka Saya Ini Akan Pinjam Luar negeri Ya Pinjaman dari luar negeri Yang berbasis Bunga Atau riba Ya Dari institusi Atau dari negara lain Yang berbasis riba Oleh karena itu Saya minta solusi Nah itulah yang kemudian Ditanyakan kepada Orang-orang Yang diundang tadi Orang kaya dan termawan tadi Nah kemudian Salah satu Juru bicara Yang ada di pendidikan Sini Itu Mengacungkan tangan Dan kemudian Mengatakan Kepada Pak Presiden Bapak Presiden Bapak kan Ada Pengeluaran Untuk pembangunan gedung Sekolah-sekolah Mulai TK Mulai SD Mungkin ya Mulai SMP SM Sampai kuliah Ya Bapak kan Ada dana Pembangunan gedung Itu Di bagian Pengeluaran Tolong Jangan dikeluarkan Ya Kami saja Yang akan Menghandle Itu semua Ya Kami akan Menghandle Ya Perusahaan-perusahaan Kami Orang-orang yang Suka pendidikan Yang duduk Di bangku yang sini Itu Konsen pada pendidikan Dan bersedia Untuk membangunkan Ya Apapun gedung-gedung Yang Bapak perlukan Gedung sekolah Beserta labnya Kami siap Untuk membangun Semua kota-kota Yang ada di Indonesia nih Total kabupaten-kota Sekitar 500an Kami siap membangun Satu kota-satu Ya Kabupaten-kota Ya Kami siap Untuk Kami Berikan sahamnya Kami wakafkan Dan lain sebagainya Ya Presiden mengatakan Baik Ya Nah Kemudian yang kedua Yang bangku yang duduk sini Ini adalah orang-orang Yang tadi adalah Kesehatan Ya Orang-orang ini Konsen pada kesehatan Sehingga Jurus bicaranya Kemudian mengatakan Pada Pak Presiden ini Pak Bapak kan ada pengeluaran Untuk pembangunan rumah sakit Mulai dari Semuanya Dari Acah Terus Sampai Papua Bapak jangan keluarkan Biar kami saja Ya Bapak jangan mengeluarkan uang Untuk pembangunan gedung Biar kami saja Kami Alhamdulillah Punya uang-uang Dan kami bersedia Untuk membangunkan Rumah sakit-rumah sakit Beserta Lab-labnya Ya Kami Bisa jual Tanah kami Untuk wakaf Atau kami berikan Untuk wakaf Kami Perusahaan kami Kami Sahamnya kami sedekahkan Sebagai wakaf Dan lain sebagainya Ya Pak Presiden mengatakan Baik Nah Kemudian Yang terakhir Bapak-bapak yang duduk di sini Bapak dan ibu yang duduk di sini Itu adalah bapak yang Konsum pada infrastruktur Ya Infrastruktur ini Apa contohnya Contohnya ya Jalan raya Kemudian ada listrik Ada tenaga Air Atau tenaga apapun Untuk energi Ya Terus kemudian Apa namanya Jalan tol Dan sebagainya Ketuanya bilang Jurubicaranya bilang Bapak Presiden Kami orang-orang Yang Alhamdulillah Diberi kekayaan Ya Kami Alhamdulillah Kami juga Suka membantu Kalau Bapak ingin Mengeluarkan Infrastruktur Kami siap Untuk membantu Kami siap Untuk membangunkan Jalan Lingkar Indonesia Lingkar Indonesia Mulai Aceh Aceh sampai kemudian Ngelewati Selat Sunda ini Kemudian Terus sampai Merabat Tahuni Langsung sampai Banyuwangi Bali Terus kemudian NTT NTP Terus lewat Ngelewati ya Ngelewati Ini bukan lewat Di atasnya Timur Leste Enggak lewat sampingnya Misalnya Misalnya bisa Terus dibangunkan Sampai Papua Papua sampai Maluku Menado Menado Sampai sini ada Tarakan Dan sebagainya Terus kemudian Ada jalan Ini Enggak tahu gimana caranya Nah Itu sanggup Untuk misalnya Jalan Jalan tol Kemudian yang sepanjang ini Lingkar Indonesia ini Jalan tol Kemudian Kereta api Untuk jalan Bis Yang untuk Trap dan sebagainya Itu kami sanggup Kami juga sanggup Untuk mendirikan Listrik Pempatik listrik Setiap provinsi Dan lain sebagainya Panel surya Dan sebagainya Kami sanggup Ya Kami akan Wakafkan Perusahaan-perusahaan kami Dan sebagainya Otomatis Apa yang dikatakan Pak Presiden Baik Sehingga Dari sini Ada pendidikan Ada kesehatan Ada infrastruktur Tiga sektor ini Itu akan dicoret Sama Pak Presiden Nah kalau dicoret Sama Pak Presiden Ini yang awalnya Lebih tinggi Pengeluaran ini Yang awalnya lebih tinggi Dari pemasukan Karena sudah Dibantu oleh ini Maka ini nilainya Akan turun Nilainya akan turun Dan bisa jadi Penurunan ini Sangat signifikan Sehingga kemudian Pemasukan Itu akan Melebihi Daripada Pengeluaran Nah kalau Pemasukan itu Lebih Besar daripada Pengeluaran Pengeluaran Maka apakah Namanya ini Namanya adalah Surplus Nah kalau sudah Surplus Artinya apa Perlukah Presiden ini Pinjem utang luar negeri Berbasis riba Tidak perlu Ya Tidak perlu Sehingga apa Maksudnya disini Sehingga Maksudnya disini Itu adalah Karena wakaf Itu bisa Meringankan Beban Pemerintah Seperti yang ditulis Prof Murat Tadi dalam Absal Karena wakaf Juga itu bisa Mengeliminasi Riba Mengeliminasi Riba Jadi tidak perlu Pinjem utang Luar negeri Lagi Karena Karena sudah Dibantu oleh Wakaf Nah itulah yang kemudian Dalam Al-Quran itu Sudah dijelaskan Bahwa Allah itu Menyumburkan Sedekah Nah itulah kata-kata Kuncinya Ini Menjadi sangat Penting sekali Itulah yang kemudian Saya tuliskan Dalam Koran Yang Apa namanya Ditulis Tahun 2015 itu Berjudul Signifikansi Wakaf Oleh karena itu Mari kita Sama-sama Berwakaf Untuk Pembangunan Sosial Economic Development Indonesia Itu saja Yang mungkin Bisa saya Sampaikan Kalau Mau Diskusi Tentang Wakaf Silahkan Email Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh